Mendoakan orang yang tidak memberi supaya diberkat, itu adalah tidak Alkitabiah. Tuhan saya berdoa untuk tangan-tangan yang memberi ataupun tidak memberi, yang itu gak boleh tuh. Kalau memusuh aja didoain, masa temen kita misalkan Manuel nih, lu tau nih dia lagi susah, gak bisa memberi persembahan dalam bentuk apapun selain lain-lain. Apa tindakan kita coba? Sebenernya skema ini dibuat penguji. Sebenernya hati lu dicengkrem uang gak sih? Uang gak? Kita dicengkrem lagi kan? Banget. Iya kan? Kuat lagi. Suka pake perpuluan juga ada, ada, ada kan? Yang sial-sial dikit tiba-tiba diperpuluan lagi itu kan? Makanya jadi buruk kan? Ya itu, itu. Kalau Geva dijijelin bola terus, tapi dia gak mau, tapi dijijelin terus, ya bisa gak cuma menyebel? Bisa. Tapi jadinya ada sedikit rasa pahit sama bola itu. Beda dengan menurut gue yang dikasih faktanya, sampai disuka, penasaran, tak ada tau sendiri. Menurut gue lebih mengakses daripada dipaksa kayak, Geva, drogba itu kaki kanannya ukuran, wah itu ngapain kita, dia tau. Gak kenapa juga ada knowledge, drogba, kaki kanannya, ukurannya berapa? Lu mau kasih kadung? Halo semuanya, kembali lagi sama kita semua di Brave Talks. Sudah lama gak take ya, dan kayaknya bisa terlihat dari raut wajah gue dan Manuel, kita agak draining, agak draining dari pekerjaan kita semua. Lumayan. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu kalian semua dalam melalui masa-masa kehidupan yang sulit mungkin. Semoga. Karena gue sebetulnya agak kaget ya, kalau sebetulnya ada yang nanya-nanya kayak LATM, kok gak upload lagi? Apa nih upload lagi Brave Talks? Sebegitunya ternyata ya konten ini. Sebegitunya anda butuh konten-konten sampah dari kami. Yang katanya akun gosip gitu. Akun gosip ya? Ada ya yang ngomong? Ada, ada pendeta. Pendeta dia. Gue buka profilnya pendeta lagi kotbah dia. Benerannya banyak gitu kotbahnya. Dibilang kita sampah katanya. Bukan sampah, bergosip seperti mulut mama katanya. Mulut mama. Berarti dia menggeneralisir kalau semua mama tuh suka gosip ya? Mama tuh suka gosip. Berarti jemaat bapak juga banyak dong yang mama dan bergosip. Bapak berarti just mental ke kami. Pendeta loh bapak, sayang sekali ya ini. Bapak juga kalau misalnya mau komplain ke saya, mending langsung datang aja ke sini pak. Jauh deh kayaknya bukan Jakarta deh. Bukan di Jakarta ya? Kayaknya bukan Jakarta, gak tau sih. Eh tapi kita ngomong gitu-kita kayak gosip ntar. Gak usah lah, gak usah gak mau gosip. Gosip dulu, karena kita mau react video orang. Jadi gosip juga. Bukan gosip react ya. Sebetulnya ini keresahan gue banget sih. Iya karena begitu ngedenger statementnya tuh kayak, wah berarti orang yang gak punya apa-apa gak boleh didoain dong. Jadi ada statement yang cukup mengagetkin. Iya aku puter nih ya. Kasian ya. Bener, ada tepuk tangan. Kasian. Komedi dia tuh semakin-makin murah guys. Tempuk tangan dulu. Semenjak menikah dia sering tidur di sofa guys sebelah kan ini. Iya tadi gue dengerin juga gitu. Iya jadi komedinya kurang gitu. Kok bisa sih tidur di sofa sih? Gak buat tidur sofa karena dingin. Bukan karena... Itu kan awal-awal kereta ke rumah tangan. Iya kan aku ngaku aja kan. Belum ngaku aja dia. dengerin ini, dengerin ini, dengerin ini. Orang yang tidak mendoakan orang yang tidak memberi supaya diberkati. Itu adalah tidak Alkitabiah. Karena Tuhan hanya memberkati orang-orang yang mentaati firmannya. Pernah gak saudara dengar? Ada seseorang yang berdoa buat persembahan doanya begini. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi dan tidak memberi. Atau begini. Tuhan berkati orang-orang yang memberi dan tidak memberi. Saya mau bilang lagi kita. Kalau saudara mendoakannya. Tolong hentikan. Jangan doakan lagi saudara. Karena apa? Karena memang benar. Tuhan hanya memberkati orang-orang yang memberi. Yang mentaati kebenaran firmannya. Amen? Mendoakan. No, amin. Mendoakan orang yang tidak memberi. Tidak Alkitabiah. Mendoakan. Orang yang tidak. Dalam konteks ini mendoakan. Mendoakan. Orang-orang yang tidak memberi. So we have to stop pray for them. Tapi yang dimaksud berhenti mendoakan tuh konteksnya apa ya? Karena kan banyak sekarang tuh yang kayak doa sebelum tutupi wadah. Persembahan ya kan. Persembahan gitu-gitu. Tapi konteksnya persembahan bukan ini? Gak tau. Gak tau apa. Tapi gue nanggapnya mungkin persembahan ya. Oke mungkin kalau kita ngomong memberi dalam aspek yang terlalu luas kayaknya susah. Kita ngomong persembahan aja. Kita tidak boleh mendoakan. Dia gak boleh doa kayak gini. Tuhan saya berdoa untuk tangan-tangan yang memberi ataupun tidak memberi. Yang itu gak boleh tuh katanya. Berarti persembahan nih kalau kalimatnya begitu sih. Iya, berarti itu persembahan. Berarti kita tidak boleh mendoakan orang-orang yang tidak memberi gitu. Berarti dalam konteks ini mendoakan berkat itu turun atas mereka yang tidak memberkati. Konteksnya. Apa lu boleh doain nih misalnya sakit gitu. Gue bisa doain sakit dia sembuh walaupun dia gak lakuin persembahan. Atau dalam konteks ini gue gak boleh doain dia untuk dapet berkat. Kayaknya yang gitu. Yang itu berarti kan gue. Iya, dia gak cuman bukannya dia harus nyumpahin dia miskin atau gimana. Tapi maksudnya yang penting tidak boleh mendoakan orang ini. Karena dia tidak memberi gitu. Karena di sesuai alkitab itu Tuhan tuh hanya memberkati orang-orang yang memberi. Emang iya? Mari kita buka alkitabnya di kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1 langsung aja ya. Coba kok. Karena gue juga punya pemikiran terkait itu. Coba ya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ini lagi di cas tapi cabut dulu sedikit. Di kisah penciptaan itu bunyinya begini nih. Berfirmanlah Allah. Ini waktu Tuhan ciptaan manusia ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan di atas seluruh bumi dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah bertambah banyak penula bumi dan taklukan itu dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan. Manusianya udah ngapa-ngapain belum? Belum. Belum. Bukan memberkati. Even. Sebelum. Ngapa-ngapain. Mungkin setelah tercipta manusianya beda rulesnya kok. Mungkin progresif. Siapa tau itu di, coba di atas kitab ada tanah bintang gak? Nah seterusnya. Tunggung kondisi. Enggak sih. Kalau itu apa yang mendasari orang itu ngomong bahwa kita tidak boleh mendoakan orang yang... Tapi gue lumayan setuju sih sama omongannya. Kenapa? Kenapa lu setuju? Karena memberkati disini kan dia gak ngomongin perpulan juga nih. Berarti kan memberkati bisa sesederhana gue ngasih seribu rupiah ke gereja. Iya. Iya gak? Maksud gue ya apa standarnya orang tidak boleh mendoakan orang yang tidak memberi gitu. Tapi memang... Kalau gue cuma ngasih seribu itu kan memberi gak? Memberi. Kalau gue gak ngasih berarti gue gak memberi. Enggak memberi. Dan gue tidak boleh didoakan berarti. Ekonomennya murah sekali dong itu seribu doang mah. Lu tidak layak didoakan. Iya apa? Kalau gitu apa? Apa? Makanya gue bilang kalau misalnya konteksnya adalah didoakan untuk... Misalnya lu gak ngasih duit terus gue doain lu biar lu diberkati. Menurut gue masih cengli. Iya. Menurut... Maksud gue ya. Karena semiskin-miskinnya lu kan pasti punya 500 perak gitu. Ya kalau kita ngomong special case gak ada. Kayaknya kita ngomong kita di kota kan. Kalau kita ngomong kita adalah orang yang ada di ujung sana lah yang gak terjamah. Maksudnya kita tidak boleh mendoakan dia untuk punya uang untuk bisa memberi dinantinya gitu loh. Untungnya konteks dia gak selalu uang. Jadi bisa aja kayak... Memberikan waktu, memberikan tenaga, apapun itu yang penting ada yang lu beri untuk Tuhan. Tapi yang diangkat adalah doanya tangan-tangan yang memberi. Tangan memberi masa apa? Memberi apa maksudnya? Konteksnya dia kayaknya persembahan. Udah pasti uang dong ini dong. Bukan waktu dong. Iya lu jangan berasumsi tapi gak boleh. Itu bergosip namanya. Karena tidak secara lugas dia katakan bahwa itu adalah uang. Uang dia gak ngomong gitu ya. Ada yang tanya persembahan? Enggak, dia gak ada ngomong. Tangan-tangan yang memberi. Berarti kan bisa aja melalui pekerjaan. Kalau itu gue setuju. Itu yang memberi itu kan luas. Iya. Udah harus uang aja. Iya. Makanya tapi kalau konteksnya kayaknya tadi lebih... Kalau sampai itu bener konteksnya mengarah ke persembahan ya gue gak setuju sih. Tapi kalau secara keseluruhan masih bisa diterima dong kok. Kita gak ngomongin bener dulu ya. Tapi acceptable gak? Kalau lu gak ngasih apapun dalam hidup lu. Jangan doain lu. Iya lu ngapain juga gue doain lu gitu anggapannya. Untuk lu diberkati orang lu. Kalau kita based on tadi aja udah. Dia belum ngasih apa-apa juga udah di... Udah selesai. Kalau based on tadi selesai. Iya. Tapi ada juga ya tiar kitab dok yang firman Tuhan di Matthew 5.44 ya. Dia bilang, Tetapi aku berkata kepadamu kasih hilah musuhmu dan berdoa lah. Bagi mereka yang menganiaya kamu. Pada prinsip sih kalau gue sih berpikir ya namanya kita mendoakan orang. Musuh aja didoain loh istilahnya. Ini ada temen kita yang memang pada... Ini orang yang bukan memberi lagi tapi mengambil nih kok ya. Iya. Musuh aja boleh didoain. Jadi pada konteksnya sendiri istilahnya kalau orang gak memberi gak boleh didoain sih gue gak setuju ya. Oke berarti kita taruh skor sesat indikator dia di angka berapa sih? Tapi dia tuh tidak. Sesat indikator. Dia tuh cuman bilang tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah. Iya tapi kan tadi alkitabnya udah... Berbeda lagi. Oh iya iya berbeda lagi. Berarti melenceng ya sebenernya. Berarti sesat indikatornya di... Tujuh sih. Di tuju ya. Di tuju ya. Udah di atas itu ya. Iya lah. Kan ya kalau misalnya kita ngomong yang musuhnya harus kita doain aja. Masa orang yang tidak memberi kita gak boleh doain sih? Iya iya iya. Eh tapi ini sesat indikatornya tuh dari kita sendiri ya. Jadi kalau lu mau taruh sesat indikator di atas lagi. Lebih di atas lagi. Gak apa-apa juga. Boleh. Dan lu boleh menilai podcast kita sesat juga boleh. Gak apa-apa. Lu juga komen aja di bawah ini podcast Brave Talk ini sesat indikatornya berapa gitu. Jadi kalau di US ada AMA, ada Grammy Award gitu-gitu. Ya kita emang beda sendiri aja. Kita Brave Talk Award. Apa nanti kita ada awardnya juga ya? Boleh. Sesat award. Iya sesat. Jangan. Jangan. Seru juga tuh. Jangan. Sesat award. Orang nge-silet aja kan dia bikin award buat yang itu. Iya loh. Apa. Cerai ya. Cerai. Cerai itu ya. Itu menarik sekali tuh. Gue juga pengen. Kalau dalam kontes. Jadi ya berarti dari fondasi awal pun tadi saat lu bahas di kejadian harusnya itu udah jelas. Bahkan di kejadian juga ya. Iya. Di awal-awal banget. Bahkan di kitab pertama ya. Iya tadi diperteguh juga kan oleh itu yang tadi gue bacain kan pernyataan Yesus sendiri. Aku berkata kepadamu kasihlah musuhmu dan berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau musuh aja didoain masa temen kita misalkan Manuel nih. Lu tau nih dia lagi susah. Gak bisa memberi persembahan dalam bentuk apapun selain lain-lain lain. Seharusnya sebagai gereja apa tindakan kita? Coba ngeliat temen kita begini. Apakah kita bilang Tuhan memang pantas dikutuk orang ini. Silahkan kutuk dia Tuhan. Harusnya kita doain dia. Tambah miskin gitu loh pagi. Tapi kan statementnya bukan begitu. Statementnya adalah tidak mendoakan. Iya harusnya mungkin gue doain lu Tuhan. Tambah-tambahkan berkat Manuel biar Manuel makin sadar. Tidak boleh katanya. Untuk bisa ngasih persembahan. Tidak boleh tidak kita biarkan lah kata dia. Gak boleh. Dia gak pasti kitabnya. Masih dibuang lah. Asli itu cuy. Tapi semoga narasinya gitu ya. Semoga narasinya gak begitu. Tapi ini masih asumsi kan kok. Masih asumsi. Masih asumsi. Ini potongan. Dan ini potongan juga. Kita gak bisa ngari-ngari. Kita mungkin mesti tahu full konteks. Supaya kita tidak bergosip. Iya. Tapi kalau potongan itu diambil. Jelas kita harus masukin itu ke sesat indikator. Iya. Iya kan. Masuk gue. Kalau antrenya berapa tadi sesat indikator ya? Masih. Ya sama. Tujuh. Udah mulai. Udah mulai nyata. Udah mulai berhati-hati ya. Maksudnya. Ini apa maksudnya gimana? Tadi saya setuju. Tapi ternyata dia ngomong Alkitabia. Ternyata pas di crosscheck. Sangat tidak Alkitabia. Dia ngomong Alkitabia. Tapi ternyata begitu dilihat di Alkitab sendiri. Tidak ada statement bahwa tidak boleh mendoakan orang yang tidak memberi. Tapi mungkin dia punya kitab-kitab tersendiri. Mungkin yang. Mungkin kok antrenya gak tahu. Mungkin belum tahu ya. Kitab-kitab apa pasal-pasalnya. Kitab yang diambil bersama Sun Gokong. Dan Supatke. Dan Wucing ke. Cerita yang berhubungan dengan agama. Agama. Iya kayaknya gitu. Lor, 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 lor. Jadi gak bisa ya. Folk lor. Iya. Iya tapi kalau kita ngomongin gitu. Ini kayaknya sekarang tuh pendeta lumayan enteng banget ya ngomong di. Bimbar tuh kayak gak ada filternya gitu kayaknya. Tapi kenapa sih kok maksud gue. Persembahan itu selalu menjadi fokus dalam banyak kotba. Apakah memang itu adalah hal yang paling penting. Atau sebenarnya masih banyak sebenarnya hal fundamental yang sebenarnya bisa dibahas. Atau mungkin di pendeta-pendeta gitu ada milestone kali ya. Target-target. Iya ada pendeta A nih udah segini nih perpuluhan atau persembahannya nih. Pendeta B kapan? Gitu gak sih? Mungkin. Mungkin. Ada audit leaderboard gak kemarin pas lu sidang GBI kok? Hah? Gak. Audit leaderboard. Gak. Ini antrenya permomong saya kurang ya. Gak ada. Gak ada. Ini kok segini. Gak ada. Di GBI sidangnya gak ada. Gak ada. Cuman verbal ya. Gak ada juga itu. Gak ada. Gak ada ya kok ya. Gak ada. Gak ada ya. Tapi maksud gue kenapa? Coba kok. Gak ngerti gue juga. Serius. Karena kamu gak pernah kotbain persembahan di gereja kita. Kita jadi gak ada motivasi nih buat memberi. Ya kan. Alkitab kan banyak isinya dan pengajarannya yang gak menulis soal persembahan. Ya kan pengajaran kehidupan kekristianannya gak menulis soal persembahan. Kalau ada yang merancang atau mendesain gitu menjadi pesan gerejanya ya. Gak apa-apa juga tapi kok. Ya hak di dalam konteks itu gerejanya dan dia gembalanya. Dia memang menyusun tanda kutip kurikulum pengajarannya satu tahun. Soal. isi persembahan ya ditanyakan lah sama dia kenapa tapi gak apa-apa kalau berarti ya karena kalau ada itu gerejanya dia kan tanda kutip dia diberi otonomisasi ya untuk memutuskan itu tapi gak ada certain guideline yang harus gereja tuh harus bisa meng-cover banyak hal gitu dalam satu tahun oh kalau topik-topik tertentu dari GBI ada maksudnya ada guideline untuk bahasa apa-bahasa apa-bahasa apa kayak contoh ada bulan ini adalah bulan keluarga bentuknya rekomendasi ya dari pusat merekomendasikan untuk membahas tentang keluarga atau apa dan lain-lain itu sih ada oh tapi itu gak harus ditati iya kan di rekomendasi di rekomendasi yang artinya kan dari GBI sendiri kalau dari GBI ya maksudnya ini konteksnya kan berarti pengajarannya gak melulus soal persembahan kalau ada orang-orang yang membuat itu seperti kurikulum gerejanya setahun penuh bahas persembahan jadi tanyakan oh karena gak perlu kasih tau soal persembahan karena semuanya udah pasti otomatis bahas persembahan jadi GBI gak perlu kasih rekomendasi lagi kan ini udah sebut merek ini sensor lagi ya itu kayak naluri-naluri normal gitu ya sensor ya kita persembahan itu gak simpan gak perlu itu mereka akan kotak sendiri gak gitu ya gak ada itu gak ada makanya kalau sering-sering broadcast itu leader buat gak ada tapi muncungnya enteng banget gitu untuk ngomong jadi gue ngerasa kayak membuat orang-orang di luar sana tuh jadi merasa bersalah melakukan hal yang benar merasa bersalah lakukan hal yang benar iya maksudnya kayak ya mendoakan orang yang tidak memberi itu kan sebetulnya bukan hal yang salah kan tapi ketika dia ngomong kayak gitu dan masih ada orang melakukan itu jadi merasa bersalah ketika oh gue gak boleh ternyata doain orang yang tidak memberi gitu jadi ini membuat kita merasa bersalah melakukan hal yang benar menurut gue tapi mungkin konteks dia tuh mungkin mungkin kali dalam keseluruhan khutbah mungkin ada orang yang bebal banget kali gak mau memberi sama sekali kali gitu ya ya ngomong-ngomong orangnya dong kalau dia tau tapi ya kalau konteksnya pengajaran di mimbar seperti itu sih red flag sih kalau memang seperti itu sih menurut ko Andre red flag ya mayan jadi istilahnya ngapain hal kayak begitu diajarin di mimbar kalau memang semoga konteksnya gak seperti itu ya berarti ko Andre lagi menghakimi kompetitor nih berarti menghakimi kompetitor enggak lah tapi itu yang gue ketemu ya mengoreksi jadi ko Andre paling benar mengoreksi pengajarannya kalau itu ya tapi yang gue temuin yang gue temuin yang gue temuin adalah orang-orang ini tuh temperatnya selalu sama judge mental orang-orang yang punya masalah sama orang yang kepleset di mimbar pasti sama kesamaan adalah mereka pasti ngakimin duluan orang-orang yang yang diomongin itu tapi generasi mereka kan berlalu sih harusnya sih gitu ya 10 to 20 years gue rasa udah gak akan ada kotbah yang kayak gitu ya masalahnya kan kita sekarang yang generasi kita aja masih banyak kayak gitu anak-anak mudanya tapi kan banyak yang cabut gara-gara perpuluan iya dan juga kebetulan yang sangkatan sama kita ini memang yang mengembalakan kebetulan memang kayak anaknya gembala gitu yang memang udah mau gak mau dia harus jadi gembala gitu karena ada kan politik dinasti iya cuman kalau misalkan kayaknya agen value gak gitu loh ya narasinya politik dinasti gak gak ada politik dinasti itu bukan begitu kalau di gereja cut that stupid crap apa sih gue lupa cut that stupid crap bener kan cut that stupid ya tapi gue ngeliat kayak akatan kita tuh yang bukan keluarga dari pendeta ya ya memang tidak ada yang kayak gitu kalau pun jadi pendeta kalau yang misalkan kayak teman gue nih ada yang jadi pendeta tapi keluarganya bukan pendeta nah itu bener tuh biasanya tuh nah kalau misalkan yang keluarga udah pendeta dari dulu tuh menurunin ke anaknya itu udah mulai kayak dipertanyakan-pertanyakan gitu tuh iya betul sekali betul bener-bener geva sekarang udah mulai cut that tapi kok Andre ada pertanyaan mungkin yang yang terbersit di kepala gue setelah ngebahas banyak video soal perpuluhan dan persembahan dimana banyak yang exit karena perpuluhan kan dari sebuah gereja kan itu terjadi juga di gue terjadi juga di Manuel tapi apakah akhirnya eksodus yang terjadi ini di gereja-gereja anak-anak muda yang pada cabut karena perpuluhan akhirnya tuh justru jadi justifikasi untuk anak-anak muda tuh justru gak memberi justru akhirnya sekarang saving point banyak gereja-gereja muda justru adalah tidak mengencore cadangnya perpuluhan nah sebenernya akhirnya ini bisa dijadikan senjata atau intervensi iblis gak kalau sebenernya ke sebuah gereja untuk akhirnya justru malah generasi muda tidak lagi punya budaya memberi terhadap gereja kalau sudut pandangnya begitu sih antara bisa jadi iya tapi gak setuju juga gue maksudnya kalau memang itu dianggapnya iya ini keluar terus selalu tiba-tiba jadi kayak argumen R soalnya kan jadi ada kultus anti perpuluhan gitu loh kalau sekarang gitu ya iya bener mungkin karena narasi-narasi yang dulunya dibikin tuh dipertanyakan agak absurd dan dipertanyakan anak muda kan gak betah tuh gitu-gitu tapi sebenernya kalau kita memang bisa mengedukasi dengan baik dan memang bisa mengajar dengan baik value-nya perpuluhan itu sendiri sebenernya gak ada yang salah ya dengan persepuluhannya wajar-wajar aja tapi ya lagi-lagi narasi yang di luar sono dan tanda kutip maaf gaya hidup yang ditampilkan mungkin oleh pemimpin gereja yang bersangkutan atau dan lain-lain terkesan kan kayaknya mewah banget dan lain-lain jadi kan stigmanya agak negatif gitu dikemanain semua uang kami dan lain-lain jadi itu sih tapi once again kok perpuluhan tuh memang sebenernya pada akar dan fondasi awal itu memang wajib sebenernya kalau kita belajar di alkitabnya sih dari awal di perjanjian lama dicantumkan persepuluhan itu ada di perjanjian baru Yesus pun menyebut sendiri persepuluhan itu ada ada kok Yesus sebut mengenai persepuluhan itu ada dan secara kalau kita bilang badan gereja persepuluhan itu ya pasti gak munafik lah ya namanya gereja kan perlu operasional dan lain-lain memang perlu ada gedung yang dibayar atau ada yang perlu dicukupin secara operasionalnya itu memang sebuah kebutuhan namanya gereja perlu biar operasionalnya bisa jalan gitu tapi narasi wajib ini sebenernya lagi-lagi orang tuh berpikirnya karena buat gereja-gereja dia nanti diambil sama pemimpinnya padahal kan bukan itu yang kita pengen kasih tau dan setelah lalu berulang-ulang kita disini adalah walaupun mau ngasih persepuluhan itu karena kita mengasih Tuhan dan itu itu tes loh satu sisi itu tes maksudnya apakah lu ngerti gak semua yang lu punya di hidup ini kalau memang bukan Tuhan yang kasih lu gak bakal punya kalau lu kasih 10% buat Tuhan istilahnya tuh kenapa masalahnya gitu maksudnya sebagai ucapan syukur kita itu kan mestinya gitu dong karena kita mengasih Tuhan dan sebenernya skema ini dibuat menguji sebenernya hati lu dicengkrem uang gak sih dicengkrem uang gak kita dicengkrem lagi banget iya kan kuat lagi kadang kita yang pegangan sama dia kadang cengkrem balik ya gandeng aku lepasin lepasin kata dia yang salah itu adalah penyampaiannya dan kayak kegigihannya untuk menyampaikan kalau ini tuh wajib gitu maksud gue kalau kalau si Geva nih Geva kan anak-anak dia gak suka bola gitu misalnya tapi digemblengin bola terus bola terus kan capek ya bener-bener tapi kan juga bisa ke sudut yang lain bisa jadi suka banget bola iya memang juga ada kan suka banget perpuluan juga ada 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 kan yang sial-sial dikit tiba-tiba di perpuluan lagi makanya jadi buruk kan ya itu kalau Geva dijijelin bola terus tapi dia gak mau tapi dijijelin terus ya bisa gak jenis pemain bola bisa tapi jadinya ada sedikit rasa pahit sama bola itu beda dengan menurut gue menurut gue ini kita contoh aja ya mungkin kalau ada kayak eh Geva tau gak si pemain ini-ini sebenernya gini-gini dikasih faktanya sampai disuka penasaran cari tau sendiri oh ternyata gini alasannya bola tuh ada gini-gini menurut gue lebih mahasis daripada dipaksa kayak Geva Rokba itu kaki kanannya ukuran wah itu ngapain kita pilih tau gak kenapa juga ada knowledge Drogba kaki kanannya ukurannya berapa lu mau kasih kadung maksud gue lu mau beli merk kurial Drogba poin gue adalah ya gak usah dipaksa kalau emang perpuluan itu sebetulnya sifatnya wajib ya kewajibannya itu ya dikasih tau aja gitu kenapa bukannya ditakut-takutin tapi wajib tapi wajib berarti secara fundamental secara fundamental kalau di Alkitab itu lagi-lagi narasi Alkitab gak pernah mewajibkan gimana-gimana ya tapi maksudnya pemberian itu adalah karena kita mengasihi Tuhan dan mensyukuri semua oke berarti gue ngomong idealnya kasih perpuluhan idealnya kita memberi perpuluhan idealnya kita punya isi kepala untuk berpikir gimana cara gereja ini berjalan kalau kita kasih perpuluhan sebetulnya gitu kan dan kalau antre beli mobil baru iya kan gimana caranya kalau antre bisa beli Hyundai kereta kalau misalkan dia gue bisa begini ya gue bisa begini emang harusnya orang yang beneran penasaran dan tau maksudnya ya berarti emang udah ketanem bahwa rasa ingin taunya tuh kayak ternyata tuh dia tuh cari tau sendiri gitu ternyata tuh Tuhan tuh begini tuh biar kita begini-begininya dia ketika tau alasannya dia akan otomatis memberi bukan berarti ditakut-takutin tapi lu jadi memberi gak? enggak berarti gak umpan emang bener tuh emang bener tuh lu gak cocok di doain lanjutin emang lonista sampai saya mau perpuluhan enggak 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 gue gue enggak gue memberi dikit tapi kalau antre kalau antre tuh jadi takut gak sih sebenernya di belakangan ini kan kita berdua khususnya kita komplainin masalah perpuluhan dan menjadi highlight lah dari banyak episode podcast kita ya nah sebenernya ini jadi ketakutan tersendiri gak buat kok antre untuk bahas perpuluhan apakah kok antre tuh jadi lebih berhati-hati untuk bahas perpuluhan dan segala macem karena kok antre mungkin takut bahwa anak-anak muda ini mayoritas jemaat kita kan anak-anak muda ya masih dewasa muda lah nah kok antre ada ketakutan gak? bahwa mereka tuh bisa cabut kalau gue suatu saat bahas perpuluhan karena sampai detik ini kok gue belum pernah denger kotbalu spesifik soal perpuluhan di gereja sebenernya membahas perpuluhan itu udah menjadi pikiran gue juga tapi kayaknya di Bible Talk ya bukan di mimbar umum jadi istilahnya memang kenapa kok antre memutuskan di Bible Talk dan gak di mimbar umum? ya karena kalau mimbar umum kan pesan firman Tuhan lagi-lagi banyak ya pelajaran pelajaran tentang alkitab itu dan kehidupan tuh banyak sekali dan bagus-bagus menarik bisa kita pelajari dan di Bible Talk tuh di takit-takitin tuh Bible Talk tuh yang yang kayak-kaya kayak-kaya kayak-kayusan 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 semua tuh ini di Bible Talk nih bukan bukan karena butuh waktu yang lebih panjang lu kayak gimana ya membahasakannya untuk belajar sesuatu itu kalau gue kan berpikir fondasinya mesti ditaruh dulu baru dibangun di atasnya lagi baru dibangun di atasnya lagi kalau gak gak nyampe dan kayaknya butuh waktu lebih dari 40 menitan tuh kalau biasa 40 menit itu aku gak cukup satu itu dua memang secara pendetailan harus ada nah kalau dibilang takut atau gak enggak sih lu jangan memisahkan antara ketakutan dan nanti hasilnya persepuluhannya gimana kalau buat gue it's challenging ya generasi ini challenging untuk kita bisa menyampaikan pesan ini dengan norma yang baik gitu nyambung dan bisa make sense gitu jadi challenging aja memang sih bukan takut gitu menarik sebenarnya anak-anak muda ini kan pada ngeceng-ngeceng progresif tapi pada intinya mereka semua tuh progresif menurut gue menurut lu ya iya iya secara definisi secara definisi mereka tuh progresif memang pengen tau banyak menginterpretasikan sendiri pokoknya kayak gue gak usah kasih perpulang karena perpulang dengan gue kasih kemana kemana makanya progresif itu tercipta karena pergeseran sifat pendeta juga menurut gue kalau misalkan sifat-sifat pendeta yang di luar sana yang terpampang media itu tidak pamer kekayaannya gue rasa juga tidak tercipta progresifitas kayak seperti ini kan sebetulnya terjadi karena diliat wah pendeta gue naiknya naik mobil Roll Royce waduh ngapain gue ngasih lagi sebetulnya itu kan ya batu sandungan dari pendeta itu sendiri jadi kayak domino effect aja sebetulnya jadi dulu nyalain pendeta padahal kan bisa jadi siapanya bekerja apa dia punya usaha dan lainnya kan itu perlu dikeliti lagi gue nyalain jemaatnya yang memberi terlalu banyak dan di satu sisi sirik harus terkasih gue dong mau sirik enggak bener kata gue Andre perpuluhan itu sifatnya menurut gue adalah orang yang udah ngerti base-nya dulu fondasinya dulu apa nih jadi itu tema-tema perpuluhan dan persembahan itu bukanlah tema yang cocok dibawakan di iya gue ngerti tapi tapi dengan minimnya gereja-gereja muda sekarang yang ngebahas perpuluhan gue justru jadi mentakuti sustainability gereja-gereja ini justru jadi dipertanyakan di masa mendatang karena kesadaran anak-anak muda ini tidak sebesar itu untuk memberi gitu iya jadi bisa mematikan gereja-gereja kecil justru kalau ngomong kesadaran mereka sudah sadar tapi mereka tuh gak mau karena hal itu nah menurut gue cara paling efektifnya adalah pendetanya atau gembalanya harus ngasih contoh di hidupnya sendiri dong enggak soalnya buat gue memberi itu kan masalah habit kan maksud gue banyak yang akhirnya memilih auto debit untuk bayar asuransi dan segala macem supaya gak miss dan bisa terjatwal gitu nah ini kan lo memberi kan gak auto debit ya lo memberi dengan atas dasar kesadaran lo kalau itu gak jadi habit gak jadi budaya itu gak akan bisa terjadi buat gue iya sebenernya kalau kita ngomong beri gak usah ngomong gerejanya aja kita memberi ke orang juga sebetulnya habit kan makanya gue bilang ya bestnya dulu ini fondasinya dulu ini benerin nah ngomong begini aja udah mulai banyak kan iya kalau misalkan lo punya otak lo tau nih gak gratis nih bayar nih ini gereja juga yang bayar dari mana dari perpuluhan orang-orang itu kan sebetulnya dari lo dari gue dikit dari orang-orang itu lo setengnya doang ini ini sudah 2 bulan baru kebeli pakai perpuluhan lo nih tapi gue tuh percaya ya orang yang mengasihi pasti memberi lo sayang gak sama bini lo sayang lo kasih dia lo memberi gak buat kasih kalau gak kasih kan dimarahin jadi gak sayang dong jadi gak sayang dong kasih iya kan gue tau-tau lo juga kan reken gue yang pegang sama berarti kalau itu iya kan sifatnya sama itu ya walaupun memberi belum tentu mengasihi tetapi orang yang mengasihi pasti memberi iya dan berarti fondasinya adalah kasih iya udah balik lagi aja udah gak usah lu maksa-maksa orang buat memberi iya gue cuman gue cuman takut saat kita terjadi yang namanya distorsi perpuluhan justru malah jadi masif tidak ada perpuluhan justru sustainability gereja-gereja kecil ini iya berarti tapi orang-orang yang dikasih jemaatnya ini pendeta yang dikasih sama jemaatnya berarti jemaatnya terlalu mengasihi pendetanya sehingga dia ngasih beberapa harta-harta yang sangat tidak terlilai seperti jam tangan-jam tangan yang beratusan juta gitu-gitu ya itu karena terlalu mengasihi gak boleh itu seperti itu jadinya pendetanya merasa punya kuasa menurut gue punya kuasa untuk ngomong kayak tadi kita tidak boleh mendokan orang-orang yang tidak memberi itu setiap dia ngomong menurut gue dia semakin masuk ke dalam jurang progresivitas sama kayak ini ya kayak dia ya sama loh kayak dia kita tidak memikul jelan pendeta ini kita jemaat biasa masyarakat sipil ya itu kan pandangan manual ya iya tapi semoga gue tuh menginginkan apa ekosistem yang balance lah kok anak-anak muda tetap di warning soal perpuluhan efek sampingnya apa dan segala macem untuk pemanggunaan gereja dan segala macem bahkan kan itu juga lu rasakan kok sampai itu menjadi salah satu topik kita di anniversary ya untuk gue gaungkan lah lewat komedi lah bisa dibilang kan dan jadi kan berarti kan itu bisa kejadian gitu loh kok bener iya kan jadi karena gue bener-bener pengen dapet sudut pandang perpuluhan di open stage era seperti itu di lu gitu nanti kita bahas di Bible Talk lah ya biar orang juga khotbahnya gak sembarangan karena sebenernya ada etikanya gak sih khotbah-khotbah gitu oh pasti gak jadi setidaknya ini ada khotbah perpuluhan yang kalau di quote oh positif gitu efek karena ini semua nih ada khotbah di Youtube ada lah kita tuh gak ada yang motong kok bener juga bener juga jadi tolong ada yang motong tapi keberpuluhan tapi lucu nih coba nih kita dengerin ya ternyata dia sendiri kok yang khotbah gak mungkin ibu kena santet ciri-cirinya ibu gak mungkin disantet satu ibu pesek orang yang pesek gak akan kena santet gue sih gak bakal kena santet ibu pendek gak mungkin orang pendek yung gak bakal kena santet lu yung karena lu pendek iya ibu jelek gak ada orang jelek lu gak bakal kena santet kalau kita di kampung imba kita iya dulu dulu kan lebih jelek lagi kekurangan iya dulu dulu kan lebih jelek lagi sekarang ini kalau kayak gini etikanya apa ya maksudnya bercanda kali menurut gue itu komedi kali kayaknya komedi tapi gue gak tau ya itu ada yang gue juga gak tau sih pengikutnya juga ada beberapa lumayan banyak sih dan gue tidak tau alirannya apa sebetulnya tapi dia muncul aja di FYP gue dan gue anggap itu adalah khotbah ya gue anggap itu komedi lah anggap itu komedi ya karena itu dua arah soalnya harusnya itu tidak usah keluar Q&A ya iya bener-bener soalnya itu dua arah sih bukan khotbah kalau khotbah kan agak berantakan ya tapi kalau misalkan siar tidak disantet itu adalah ya satu pesek harus pesek iya kan kita bertiga mesti gabung maksud gue pendek pesek jelek kalau gitu yang mau cantik bisa tulis di komen dong aku mau disantet pak oh iya supaya mau cantik ya keliatan cantik berarti justifikasinya bisa disantet iya gak maksudnya kan semakin liar nih orang-orang yang punya kuasa untuk bicara di mimbar bicara di depan orang ratusan ribuan orang banyak gitu sebenernya gue rasa tuh fenomennya udah kejadian lama sih mungkin karena hanya ada social media akhirnya mereka terekspos aja iya 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 gue juga pertama kali gue denger khotbahnya Gilbert yang tentang 2,5% itu juga udah lama dibawain di gereja sebenernya temen ya dodolnya adalah lab streaming aja sebetulnya tapi ya itu kan balik lagi ke etika kan kalau kayak gitu emang di mimbar tuh emang etikanya seperti apa kalau misalnya kita ngomong kayak gitu ya secara kesadaran manusia normal ya mestinya ya menurut klanternya tuh gak normal berarti bener lu gimana sih gak jadi ini sesat indikatornya berapa nih balik lagi sih tapi kalau ngomongin komedi ini lucu 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 kalau ngomong komedi sih lucu ya ya semoga jemaatnya adalah jemaat-jemaat yang emang sering banget dengerin dia dan emang kayak gitu bercananya semoga ya iya iya konteksnya ya endingnya tuh yang paling pecah kan ya bilang enggak pak tapi ini dulu kan dulu lebih jelek katanya iya semoga sih komedi ini karena yang nanya pun juga tetap ngasih feedback gue rasa mungkin emang sering aja atau memang justru respon itu yang ditunggu gitu ditunggu gitu ya atau mungkin di set up dia yang tanya duluan dicawapnya kayak begitu gak tau juga jadinya liar ya iya 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 tapi kalau tanya sama gue tadi secara etika gak boleh lah kita dalam berkotba atau berkotba atau menjawab pertanyaan seperti itu pun kalau etika ya merendahkan orang gitu merendahkan orang apalagi tanda kutip kayak bodysieming tuh ya kalau kita ngomong merendahkan orang berarti orang-orang yang tidak memberi kita doain tidak boleh itu merendahkan orang juga dong ya berarti ya secara tidak langsung berarti kita bilang dia miskin berarti kita tidak boleh doain dia antara miskin atau pelit iya itu dua sama kan kita jadi ngejek orang jadi pelit dong iya bisa ya bisa tanpa mengetahui apa kebutuhan lain apa kebutuhan dia dan apa yang dialamin gitu makanya narasi-narasi kalau di mimbar itu kita memang mesti berhati-hati sekali sih mesti berhati-hati sekali apalagi di masa-masa sekarang ya kok ya iya apalagi banyaknya sosial media apa dikat ya untung live streaming kita nonton 3 lah kalau lokat juga kita bisa track lah ya kan udah banyak sekarang berapa nih sekarang udah banyak karena mulai 20 lebih loh sekarang wih keras juga iya makanya gue bilang rame sekarang 3 platform 3 platform tapi kan gak jadi satu kan kalau di youtube di youtube doang kan di youtube doang gue liat rame kemarin berarti kita bisa udah bisa IPO 20 orang IPO too brave bro too brave kayaknya kita udah harus jadi maskot gitu deh di depan ya iya kayaknya kita tuh mesti ada foto tersendiri gitu jadi orang kalau mau foto sama kita emang pake 3D-3D-an kita aja wah ampun ampun sombong amat ini orangnya karena kemarin cukup mengagetkan juga banyak banget yang dengerin brave talk dan datang men DM gue kaget DM sebenernya dan follower-follower gue tuh jadi yang nge-follow gue sekarang kalau gue buka profile-nya kayak ada alkitab apa sih tuh galatial tapi lu sendiri gak ada ayat alkitab gak ada gue gak usah ada karena lu bikin film horror sebulan sekali gak aduh 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 itu nanti kita bahas soal film horror tapi kita sudahi dulu episode yang kali ini jadi terima kasih untuk kalian para pendengar kami akan dengan masih kostum yang sama karena kami akan take satu video lagi tentang film horror dan kami tetap akan mendoakan anda-anda di rumah walaupun anda tidak memberi ya jelas tulis di kolom komen ya mau didoain apa dan kapan terakhir kali lu memberi buat gereja dan nominalnya berapa aduh gak usah pengen tau gak usah gak usah kalau gede kan bisa di track sama kita tapi boleh deh gue pengen tau ya orang yang coba di komen ya nominal terkecil yang pernah lu kasih buat gereja oh iya boleh tuh dan kenapa maksudnya kayak saat itu soalnya lu lagi cuma punya ikan asin misalnya kayak gitu-gitu tuh aku pengen tau tuh atau lu pecahan lu cuma cepet-cepet doang jadi mau gak mau kasih yang paling kecil maksudnya gitu hati yang bener-bener ingin memberi itu kayak gimana gitu mukanya ya ya kalau manual sih kan nanti lu juga komen sendiri ya biar publik tau gitu seberapa busuknya lu gitu biar lu gak usah-usah paling bener hidup lu karena dia sering menurut saya dia itu jadi itu dia ya terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dari podcast ini jangan lupa juga kita akan ada live podcast juga kita lagi warming up untuk tanggal 27 doain kita dapet tempat yang terbaik udah tanggal aja nih udah udah doain kita cari tempat yang terbaik dan paling suitable untuk acara kali ini karena kita belum ketemu tempat harga udah boleh diumumin harga belum ya belum karena tempat belum dapet akan mahal sekali ini siapkan uangnya aja ya iya semahal stand up-up anji lah ya gak semahal itu lah gila lu kalau panji mens rea kita menstruasi astaga gak apa-apa ini menstruasi sama normal sama normal kan benerin lu masa kan normal menstruasi udah tutup aja terima kasih sudah nonton sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati